Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Rizdianto dari IAI Ad Salatiga Pada saat ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik Dalam kasus ini saya akan menampilkan poin-poin penting poin-poin penting yang harus ada dalam proposal skripsi yang pertama problem of the study yang kedua objective of the study limitation of the study benefits of the study kemudian definition of key terms kemudian method of the study technique of data analysis validity of the data graduating paper outline kemudian references ini paling tidak 10 item penting yang harus ada atau wajib ada nah ini saya contohkan salah satu skripsi yang bagus dari mahasiswa saya analysis of speech act part commentary section of Munipa Mazari YouTube channel ya a graduating paper ya akan saya tampilkan proposalnya sekaligus full text-nya ya untuk full text-nya bisa dilihat di e-repository purpose IAI yang saya lakukan karena sudah lulus ya jadi saya tampilkan dari proposalnya dulu ya nah untuk memahami skripsi ini kenapa bisa jadi proposal dan jadi full text-skripsi nah ini yang diteliti adalah Munipa Mazari YouTube channel ini seorang motivator yang dulunya pernah kecelakaan suaminya meninggal dalam kecelakaan tabrakan tabrakan mobil dan ya dalam dan cacat ya dalam dan cacat tulang kaki kakinya tulang pinggul pinggangnya patah semua ya ya jadi dia harus memakai kursi roda ya tapi dia tidak pernah berhenti untuk berjuang dan tidak putus asa ya nah eee terlihat dari video-videonya ya ada yang sampai 1,2 juta ya emini million juta ya ada yang ribuan ada yang jutaan nah eee karena banyak sekali video yang ditampilkan ya saya suruh mahasiswa itu pertama untuk membuat eee semacam listing ya grouping listing video yang terbanyak itu 3,7 juta judulnya everything happens for a reason ya yang 2 juta itu glass is half full kemudian 1,2 juta repay your life with muniba mazari and he and his michael ya yang lain-lain ini lumayan ya 8 rupu 500 rupu 857 ribu dan 797 ribu ya oke jadi eee tentunya dengan banyaknya penonton nah dimungkinkan banyak komentar-komentar ya ya jadi sangat ini ya komentar-komentarnya pun juga motivating ya saling motivating diantara mereka ya ya misalnya whenever bad things happen to us we we all ask why me but when good things happen we never ask why me nah ini bagus sekali sangat inspiring ya kemudian be grateful for what you have and you will always end up having more nah ini jadi komentar-komentarnya sangat luar biasa sampai dibilang iron lady of pakistan ya life what life is what happen when you're busy making other plans ya oke luar biasa komentarnya buaya bagus-bagus nah ini kemudian saya suruh untuk membuat karena yang dipeliti adalah speech act atau tindak tutur ternyata Austin John Austin dan Cheryl nah saya suruh membuat karena ada setidaknya 5 jenis tindak tutur maka dibuat tipe yang pertama A1 tipe kedua A2 dan sebagainya dan masing-masing data dikasih A1 A2 A3 ya dan sudah dikelompokkan misalnya asertif ya asertif itu semacam tindak tutur yang mengungkapkan fakta yang tiakini sesuatu God is great and He makes everything beautiful in this time not in our time nothing in the world is ever completely wrong even a stop clock is right twice a day ya whenever bad things happen to us we all ask why me but when good things happen we never ask why me jadi ini mengungkapkan fakta-fakta ya fakta-fakta coba saya saya pindahkan ke skripsi yang sudah sudah dalam bentuk project proposal ya jadi di dunia analisis soft speech comments ya jadi analisis komentar-komentar ya karena analisis perkataan speaker diberapainya sekarang bergerak ke komentar nah ini ada background of study ya background of study itu dikasih language origin and the test communication dan ini ada ada kutipan-kutipannya ya kalau saya klik find and replace ya tidak usah makin permitin nah ini ada ada di sini ya disini kutipannya ya kemudian communication is an exchange of facts kemudian public figure based on bla 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 ya as a public figure what we said bla 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 jadi pengaruh dari jadi bicara dari apa itu bahasa apa itu fungsi komunikasi apa fungsi tokoh dalam masyarakat dan peran sosial mudia sebagai platform untuk membangun social network dan social relation dan siapakah menipah mazari ini dijelaskan disini ya dijelaskan disini kemudian seberapa banyak penonton di youtube channelnya seperti dia sebagai influencer nah baru masuk di teorinya speech speech act by Austin ya 1962 kemudian ada ini ada several kinds of speech acts ya jadi ada directive commissive expressive declarative representative ya tadi yang representative itu assertive tadi itu sama ya jadi kita harus tahu bahwa kadang topok-topok linguistik itu menyebutkan hal-hal yang berbeda untuk kasus yang sama nah kemudian baru ada ini ada background dari background dari pemilihan ya nah problem of study bisa kita lihat what are the classification of speech I found on comment of munibam mazari youtube channel and what is the most dominant ya jadi yang ditanyakan adalah what ya what how and why jadi mestinya ada kata why disini why gitu tapi ini mungkin perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya kemudian the objective of study itu to find other to find out the classification of speech act of comment ya on munibam mazari's youtube channel ya begitu kemudian to know to know the most dominant part of the speech act classification for in the comment munibam mazari jadi harus sama antara problem study dengan objective study ya jadi kalau disini what are classification what is the most dominant maka to find out dikata to find out and to know kemudian limitation of study dibatasi pada klasifikasi speech act pada video videonya munibam mazari kemudian ada theoretical benefit dan practical benefit nah ini harus hati-hati ya yang namanya theoretical benefit practical benefit itu harus benar-benar kalau practical ya manfaatnya apa untuk guru ya karena ini kita di FTIK fakta starbiyah atau english education department manfaatnya buat guru secara practical apa bukan hanya manfaat understanding the comment on social media jadi apa relevansinya dengan pengajaran sebagai siswa sebagai guru dan sebagainya dan definition of key terms itu menampilkan kata kunci karena judulnya speech act pada youtube comment maka apa itu speech act apa itu youtube apa itu comment ya nah ini ada referensi-referensi yang telah disiapkan ya nah kalau di klik seperti ini zoe r nah jadi ini bagus karena teliti dalam membuat referensi ya nah kalau di klik sini langsung kembali ke kembali ke body text juga di reference kemudian method of study ya jadi method of study itu tipenya adalah descriptive kualitatif ya nah menurut lambert ya jadi bukan referensinya dari dalam negeri untuk sastra inggris ya ini masih kurang lengkap berarti harusnya ditampilkan di bawah ya kemudian ada searching data collecting data data jadi mencarinya memang lokasi penelitiannya di munipa masari youtube channel kemudian collecting datanya itu mencari 15 top comment ya komentar terbaiknya itu apa aja dari 5 the most popular video ya kemudian technique of data analysis ada searching the data selain data analysis data ya ada metode padan metode agih ya di Indonesia sendiri ada metode padan itu metode padan itu metode inferential jadi mencari faktor ekstralinistik dan metode distribution hal itu metode melihat aspek intralinistik disini disebutkan the referential padan method itu maksudnya referensi pakai apa ya faktor ekstralinistiknya ya tapi ya diambil dari data-data kalimatnya untuk menjelaskan memakai teori dan validitasnya itu menggunakan nah ini salah-salah grammar ini harus diperhatikan theoretical triangulation jadi lebih ke triangulasi teori ya kemudian ada graduate paper outline itu ada chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 ya chapter 4 ini mestinya ini ada yang salah ya chapter 4 itu finding finding and discussion ya nah sedangkan chapter 5 nya chapter 5 nya adalah closure ya jadi 5 bab itu yang bab 1 adalah background of the study problem of the study objective of the study limitation of the study significance of the study definition of key terms and creation of the broad line chapter 2 itu theoretical frameworks ini juga diperhatikan ini ya grammar nya otensis nya dan chapter 3 research methodology chapter 4 finding and discussion ya apa temuan anda dan discussion ya jadi temuan penelitiannya apa discussion itu pembahasan anda yang mahal adalah pembahasan anda dan kesimpulan anda ya jadi jangan hanya membuat analisis deskriptif tapi what is the behind ya jadi bukan hanya what bukan hanya how tapi why itu penting nah referensinya semacam ini diperhatikan untuk referensi kalau judul buku itu dijetak miring ya tapi kalau jurnal itu ini juga sebenarnya tidak boleh memakai huruf besar semua begini ya jadi ini harusnya dibuat capital case dan kalau ada kata preposisi itu juga mestinya huruf kecil ya kata wish itu hurufnya kecil kata de itu juga tidak boleh huruf besar kata in ini juga ya ini kalau menggunakan mendili zotero lebih baik ya jadi kalau untuk jurnal itu nanti yang dijetak miring adalah kalau jurnal yang dijetak miring adalah nama jurnalnya judulnya enggak ya ya oke jadi ini contoh menata silahkan menggunakan mendili dan zotero untuk menata lebih baik ya ini misalnya how youtube video are discovered and it is made on video views ini jurnalnya multimedia tools and application judulnya enggak bisa ya oke saya kira begitu inspirasi dari diserta skripsinya Mbak Eli Rohman yang menulis terbaik di tempat kami tahun 2020 semoga memberi semangat anda untuk selalu mengerjakan skripsi dengan penuh semangat dan menghasilkan hasil yang gemilang demikian terima kasih atas perhatian anda assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati